Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Pemisar Rabat TV Saat ini saya tengah berada di Hotel Beston Palembang Dimana tepatnya pada hari ini Rabu 17 Maret 2021 Tengah diadakannya pemilihan Bujang Gadis Queen Raden Fata Palembang Yang merupakan puncak penganugerahan Berikut liputannya Kegiatan Grand Final Pemilihan Bujang Gadis Queen Raden Fata Palembang Dilaksanakan di Balurum Hotel Beston Palembang Kegiatan pertama diisi dengan laporan dari Ketua Pelaksana yaitu M. Yuka Pratama Dan kata sambutan sekaligus pemuka acara oleh Bapak Prof. Dr. Haji Ristan Rusli MA Selaku pembina ikatan Bujang Gadis Queen Raden Fata Palembang Serta kata sambutan oleh Rektor Uwin Raden Fata Palembang Yang diwakilkan oleh Dr. Haji Hamida MAG Selaku wakil Rektor 3 Uwin Raden Fata Palembang Sekaligus menutup rangkaian kegiatan pemilihan Bujang Gadis Uwin Raden Fata Palembang tahun 2021 Kegiatan ini diikuti oleh 15 pasang finalis Bujang dan gadis mulai dari angkatan 2019 dan 2020 Kegiatan grand final pemilihan Bujang Gadis Uwin Raden Fata Palembang ini dihadiri oleh Bujang Gadis Sesumatra Selatan Mulai dari Bujang Gadis PGRI, Bujang Gadis Palembang, Duta Pertanian Sumatra Selatan, Bujang Gadis Polsri, Putra Putri Nusantara, Bujang Gadis Unsri, Bujang Gadis Muhammadiyah, Duta Budaya Bumantara Serta dihadiri oleh para pendukung peserta finalis Bujang Gadis Uwin Raden Fata Palembang Menurut Bapak Profesor Dr. Haji Rislangusi MA Dengan laksana kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa Serta menjadi modal bagi mahasiswa Uwin Raden Fata Palembang Yang tidak hanya cantik di luar namun juga cantik dalam intelektual Beliau juga mengatakan Bujang Gadis terpilih tidak hanya dinilai dari sisi intelektual Tapi juga dinilai dari bakat, sombansatun, dan etika yang tergambar pada masa karantina Sebagai pembina agar adik-adik Bujang Gadis Uwin ini menjadi role model Bagi mahasiswa, mahasiswa terutama mahasiswa Uwin Raden Fata Jadi kita berharap bukan saja cara yang dapat beautiful-nya Tapi intelektualnya harus tersebar Membangkan, bangkat, dan kreativitas yang ada pada diri adik-adik mahasiswa Uwin Kami sebagai pembina tentu mengawal Agar tidak mereka keluar dari alur-alur yang telah dibutuhkan oleh Uwin dan sebagainya Menurut Alfarex dan Masayunabila Oktavia Selaku Bujang Gadis terpilih dalam Bujang Gadis Uwin Raden Fata tahun 2021 Upaya yang mereka lakukan sehingga menjadi Bujang Gadis Uwin Raden Fata ini Ialah percaya diri, jujur, menjadi diri sendiri, dan terus semangat dalam menjalani setiap tahapan-tahapan yang diujikan Yang terpilih menjadi Bujang Gadis Uwin Raden Fata tahun ini adalah Tetap percaya diri dan menjadi diri sendiri Dan kuncinya adalah jujur Karena kalau jujur, kita menjalani hidup dengan sangat tenang Dan tidak terbebani Terima kasih Motivasi saya sebagai Bujang Uwin Raden Fata Palembang adalah Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi Dan meniatkan semuanya karena Allah Ta'ala Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah saya menjadi gadis Upaya saya dalam mengikuti ajang ini Ialah saya menjadi diri sendiri Saya terus termangat dalam menjalani karantina Test-test yang telah dikasih oleh kakak-kakaknya Dan saya harus percaya diri Kunci kita percaya diri dalam mengikuti test Dan menjadi diri sendiri Alhamdulillah saya menjadi gadis Motivasi saya untuk ke depannya Saya akan menjadikan diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya Karena saya menjadi gadis Dan saya akan berupaya sebaik mungkin Untuk bisa menjadi contoh yang baik untuk Uwin Raden Fata Palembang Acara ini juga dimeriahkan oleh Persembahan tari para finalis Bujang gadis Uwin Raden Fata tahun 2021 Dan penampilan dari Bujang gadis Uwin Raden Fata tahun 2019 Serta pemberian hadiah dan bingkisan Kepada para bujang gadis terpilih tahun 2021 Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Nur Syafitri dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!